Klub Raksasa Liga 1, Persija Jakarta, resmi melepas penyerang muda bernama Muhammad Rafli Mursalim. Dia lantas menambah deretan pemain yang berpisah dengan Persija Jakarta di Liga 1 2022-2023. Informasi itu diketahui dari laman Twitter resmi klub. Persija Jakarta tidak lupa mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan yang terbaik untuk karir Rafli selanjutnya. Semoga sukses Rafli. Penyerang Rafli Mursalim menambah daftar pemain yang berpisah dengan Persija di Liga 1 2022-2023, bunyi pernyataan pada laman Twitter Persija, Selasa, 2 Agustus 2022. Manajemen dan pemain berumur 23 tahun itu sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama, sambungnya kemudian. Rafli Mursalim merupakan mantan pemain timnas Indonesia U-19. Dia sempat menjadi striker andalan Indra Syafri di timnas kelompok umur. Sang striker muda bergabung ke Persija pada Januari 2020. Meski begitu, Rafli kerap dipinjamkan ke klub-klub domestik lain oleh Macan Kemayoran. Dia pernah dipinjamkan ke Sulut United, Dewa United. Terakhir, dia dipinjamkan ke klub Liga 2, PSG Pati. Pria berpostur 176 cm itu pernah diturunkan Persija sebanyak 4 kali di Liga 1 2021-2022. Rafli juga sempat bermain dalam 2 pertandingan Piala Presiden 2022. Sayang, kisah Rafli bersama Persija Jakarta berakhir sampai di sini. Kontrak sang pemain bersama Persija sejatinya masih tersisa hingga Desember 2022. Rafli diharapkan dapat meraih kesuksesan di klub barunya nanti. Namun menarik dinantikan, akankah Muhammad Rafli Mursalim merapat ke squad Persib Bandung atau tidak? Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!